Intro Ribuan umat muslim hari ini melaksanakan sholat idul fitri di kota Pinang. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, ribuan umat muslim hari ini padati lapangan SBBK Kota Pinang untuk melaksanakan sholat idul fitri 1 Syawal 1444 Hijriyah atau 23 April 2023 pelaksanaan sholat idul fitri yang dihadiri Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan Haji Edimin, Kemudian Wakil Bupati Haji Ahmad Faddi Tanjung SAG, Kapolres Labusel AKBP Haji Catur Sungkowo SAG SHMH, Wakapolres Labusel Kompol Bambang Gunanti Huta Barat SHMH, Kepala Kemenak Labusel Haji Awaludin Habibi Siregar, juga para pokok yang lainnya. Kemudian para asisten, staf ahli Bupati, para OPD, Ketua MUI, Haji Maratamin, Pengurus PC Nahdlatul Ulama, Ketua Al-Wasliyah Ferry Andika, Ketua FPK, M. Yunus SSOS, dan Ormas lainnya, beserta para BKM, dan ribuan jamaah sholat idul fitri lainnya. Pemandu acara Haji Abdul Karim Hasibuan, Haji Pembimbing Sohlat, Wakil Bupati Labusel, Haji Ahmad Faddi Tanjung, Imam Ustad, Rahmat Agus, sedangkan Roifi, Kepala Kamenak Kabupaten Labusel, Haji Awaludin Habibi. Bupati Labusel dalam sambutannya di depan ribuan jamaah, dia juga memohon maaf berserta keluarga, kepada seluruh masyarakat sekabupaten labusel, mari kita ambil momentum hikmah daripada Ramadan, kita berusaha satu bulan penuh untuk berpuasa, Maka pada hari ini kita bisa berkumpul di lapangan SBBK ini, untuk melaksanakan sholat idul fitri, untuk berjamaah, guna untuk kesucian kita, karena kita masih butuh, kualitas iman dari seseorang itu, ketika Ramadan, maka di luar Ramadan, hari untuk ibadah kita lebih meningkat lagi, kata, Bupati Labusel. Dengan kebahagiaan kita bersama pada hari ini, kita bisa bertakbir tahmid, mengagungkan kebesaran Allah SWT, yang mana kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban, dan kita bisa berpuasa selama satu bulan, penuh di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Momentum idul fitri kali ini, kita berakhir dan bertahmid, namun kebahagiaan kita tapi jangan lupa masih ada saudara kita di sana sini, yang mungkin tidak bisa ikut beridul fitri, karena bermacam halangan, Entah itu dia sakit, ataupun dikarenakan ketiadaan, termasuk para orang tua kita yang tahun lalu masih ikut bersama kita, namun kali ini dia tiada lagi, semoga lahir ke depan pemimpin-pemimpin di Kabupaten Labusel ini, adalah pemimpin yang santun berkata bijak dan berkarya, pungkasnya. Karena keberhasilan kita, di idul fitri ini, bukan karena baju baru, kendaraan baru, tapi keberhasilan itu adalah orang yang sedangkan warok intirok, yaitu orang yang berani menegakkan kebenaran, dan sabar bahwa dunia ini tempat sementara, katanya. Kemudian setelah selesai Ramadan ini, maka kita bisa tingkatkan keimanan kita, agar jangan menjadi provokator, penyiar hoak, yang semata-mata untuk memecah belah persatuan-kesatuan antarumat beragama, lanjutnya. Setelah selesai melaksanakan sholat idul fitri, yang digelar langsung, terus bersalam-salaman, dan seraya memohon maaf lahir dan batin, tutupnya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Untuk menjalankan raya idul fitri ini. Selanjutnya, harapan kami kepada seluruh masyarakat dan masyarakat, kalau ingin berperikian, kami berharap rumah itu dikunci dengan baik, dan berjalanan raya dengan baik untuk menjaga dengan terjadi kejelakaan. Untuk padatian, menurut Pak Pati, maksimal nggak? Gimana? Untuk padatian, idul fitri ini, maksimal nggak? Kalau untuk kepenitian, Alhamdulillah berjalan dengan baik, mulai tadi malam sampai hari ini, tidak ada terkendala apapun. Saya atas nama pemerintah Kabupaten, mengucapkan terima kasih kepada penitian sholat aibah. Terima kasih, Pak Pati. Kalau keamanan sampai saat ini, Alhamdulillah, wilayah Labuhan Batu Selatan cukup aman kondusif, padatan harus selalu lintas, mungkin kemarin terakhir, hari Jumat malam. Dan Alhamdulillah sudah lancar, dan bersama Pak Bupati dan yang lainnya, kita menjaga kapitif mas, mendukung masyarakat, supaya menjalankan ibadah dan idul fitri dengan aman, lancar dan nyaman. Untuk personil keamanan, untuk Pem Solat ini ada berapa personil? Pem Solat ini ada 50 personil, diamankan, untuk yang di SBBK, kemudian di posek-posek juga dikerahkan untuk pengamanan seluruh tempat ibadah yang dijadikan sholat idul fitri. Secara keseluruhan tuh, untuk Pem Solat idul fitri-nya ada berapa personil? Ada 200 orang. Gimana selesai ini, aman langsung Pak Pak Bupati? Alhamdulillah, sampai saat ini aman kondusif, dan masyarakat-masyarakat ibadah sholat idul fitri dengan aman dan nyaman, lancar. Makasih Pak Pak Bupati. Jadi untuk sampai saat ini, udah ada kira-kira selama proses mudik lebaran yang sudah laka lantas. Laka lantas ada 4 kejadian, dengan korban meninggal 2 orang, korban ruka ringan 2 orang. Dapat kejadian yang lain, korban kerugian material.